Akibat kebocoran tabung gas 15 kg, satu rumah warga di Tasikmalaya, Jawa Barat hancur terkena ledakan. Tiga orang penghuni rumah mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Hancurnya rumah Elan Jailani diakibatkan ledakan tabung gas LPG 15 kg. Ledakan di rumah warga Dusun Tugu, Kelurahan Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis ini terjadi pada minggu pagi. Elan yang baru pulang bekerja sebagai perawat di rumah sakit, mencium bau gas dan langsung memeriksa regulator. Namun tiba-tiba ledakan terjadi dan api sempat menyabar tubuh Elan. Di sana juga suka membeleduk, gaduk, pas sampai depan rumah, lihat rumahnya, ya dicuk. Anak saya luka bakar suami, temponakan saya. Menurut warga, ledakan terdengar hingga jarak sekitar 1 km. Warga pun berhamburan keluar rumah mencari sumber ledakan. Ledakan dari kejauhan, terus kayak bom menggelegar gitu. Bumi agak bergetar. Akibat ledakan itu, tiga orang penghuni rumah langsung dilarikan ke RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Elan Jailani terluka bakar hampir di sekujur tubuhnya, sementara seorang anak dan keponakannya menderita luka ringan. Ogifatuzaman, Ciamis.